Terima kasih telah menonton Pangkatnya adalah AKPP Jadi ini orang mengaku polisi berdinas di Mabes Polri Kemudian punya jaringan sampai ke Bank Dunia Dengan bisa meminjamkan uang lebih yang bersangkutan Bisa meminjam uang ke Bank Dunia Dengan persyaratan yang sangat mudah Tetapi harus memiliki agunan berupa sertifikat Berapapun Tersangka ini inisialnya adalah RMF RMF alias SH Mereka 34 tahun Korbannya adalah S sebagai pelapor Yang merasa dirugikan kurang lebih hampir 140 juta rupiah Merasa ditipu dan dikelapkan Kejadian sekitar tanggal 20 Januari yang lalu di daerah Jakarta Timur Korban melaporkan Kemudian dalam waktu 2 hari Tim bergerak lokasi pendidikan berhasil mengamankan pelakunya Di tempat di kantornya di daerah Kapagading Jakarta Utara Setelah dilakukan pendalaman Bahwa yang bersangkutan memang benar Kita berhasil mengamankan beberapa seragam-seragam polisi Yang bersangkutan memang benar melakui Dia menjadi polisi gadungan berpangkat Adjut komisaris besar polisi Yang berdinas 15 poli Modusnya adalah Dengan mengaku sebagai anggota poli Bisa meyakinkan para korbannya Bahwa dia bisa mengurus pinjaman uang Melalui bank dunia Sebesar 3 miliar rupiah Tetapi dengan persyaratan Yang mau meminjamkan Yang mau minjamkan rumah Yang mau minjam uang tersebut Harus dengan agunan sertifikat rumah Pada saat itu korban tidak memiliki sertifikat Tapi ingin Ingin memang butuh untuk minjam uang Sehingga timbul akal daripada si pelaku ini Dia menawarkan Untuk bisa jadi sertifikat Tetapi sertifikat apartemen 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 itu seharga 700 juta rupiah Cukup dengan membayar DP saja Membayar DP saja Nanti surat bukti pembayaran DP tersebut Dokumen-dokumen itu bisa diagungkan Untuk bisa mencairkan dana sekitar 3 miliar rupiah DP-nya berapa? Sekitar 150 juta Itu menurut yang disangkutan Ini rayuannya kepada korban Jadi dia merayu Menjanjikan akan membantu Untuk pembelian Satu unit apartemen di daerah Apartemen Basura City Basura City Seharga 700 juta Cukup dengan membayar DP 150 juta Nanti akan keluar dokumennya Dokumen itu bisa dijadikan Agunan untuk mencairkan uang Di Bank Dunia Yang dia punya jalur Sebesar beli 3 miliar Ini rayuan-rayuan yang disampaikan kepada korbannya Terima kasih kerana menonton!